Halo semuanya Jadi tadi gue nanya Nisa kan Eh kalo aku ngomongin konten soal suami istri Bicarain soal perbedaan umurnya ya 9 tahun tuh menarik gak ya Terus Nisa bilang Kayaknya banyak orang yang pengen tau deh Perbedaan umur diantara pasangan gitu Apalagi 9 tahun Terus aku masih mikir Terus kamu bilang Kalo kamu gak mau buat channel aku aja Sambil berharap-berharap gitu Karena Nisa ngomong kayak gitu Disitulah gue yakin ini konten menarik Karena dia pengen ngambil Kasih lah satu Loh kamu Youtube kamu tuh gimana sih Coba kamu jelasin deh Yang nonton di aku deh Karena kamu uploadnya jarang Padahal ini Padahal apa Waktu luangnya cukup banyak sekarang-sekarang ini Yang gak gitu juga sih Terus Bunga editor kamu juga siap on call Kapan aja Bahkan Bunga aja gak pernah nongol di tempat kamu Bunga nongol di tempat aku Yang video aku sama Fadil sama Bunga itu Dan pada suka loh Pada naksir sama Bunga Cantik banget Kerjaan kita itu banyak Kerjaan kamu Bunga lagi banyak revisi Gak terlihat dia aku yang tiap hari hidup sama kamu Gak lagi banyak revisi dia Gak tapi sebenernya persoalan jarang bikin video itu lebih kayak gimana Kayak lebih kecapek kan Bunga iya Bener-bener ya Gak kan siapa tau gini Kalo lagi main game aku tuh kayak di smash Bukan Soalnya kamu pernah bilang ke aku gini Aku tuh sebenernya pengen bikin video Youtube Yang banyak dan sering Cuman idenya Aku tuh gak punya orang yang bisa nyari ide kayak Reza di Youtube kamu Iya guys soalnya ketika punya ide Idenya diambil suami sendiri Kan kayak gak tega kan Kapan aku ngambil Astagfirullahaladzim disebutin nih Contohnya apa? Iya yang aku inget sih Malam Igu Marini Itu Malam Igu Miko yang penulis Marini Oh itu ide kamu Iya Terus Sama ada beberapa video yang aku udah kayak Ayo udah hamil-hamil gitu loh Oke oke Iya emang iya? Iya Tapi berarti maksudku adalah Kalo memang persoalannya dicari ide Untuk bikin video Youtube di tempatmu Di channel kamu sendiri Kamu bisa minta ke orang Buat minta bantuin Minta ke orang Ke viewer Makanya tolong dong Kasih ide gitu Oh iya suka Tapi Eh belum Eh kayak yang skincare Alea kan Dari follower kan ide Enggak Oh bukan? Bukan Dari aku Bahas skincare Alea dong Aku nanya lagi bahkan kebaikan nikah bang Kalo misalnya aku Bikin skincare Alea Boleh gak? Sambil main handphone cuma kayak gini Hmm boleh Katanya view-nya banyak Gak tau yang satu juta view ya? Udah sejuta ya? Iya Aku aja sebagai bapaknya Nonton video itu terkejut-kejut dan terheran-heran loh Masa skincare Skincare lagi Skincare bayi semahal itu Aku baru tau harganya ketika aku google sendiri loh itu Dan di komen ada yang nge-list loh Ada yang nge-list Ya Allah Ternyata Sampai berapa juta gitu Cuman pinternya Kamu kalo beli tuh dikit-dikit Iya kan? Lama-lama jadi Ternyata segini ya Buat kulitnya Alea ya Buat si bayi tujul milenium ini Iya tapi Happy-nya kemarin pas kita ke dokter Kita ke dokter anak Iya dokter anaknya Alea Pas dipegang sama dokternya Dokternya bilang kayak gini Ini kulit Alea beda ya? Gak kayak bayi lain? Aku langsung kayak Bedanya bersisik ke uler Abis Alea suka melet sih Suka kayak gini Iya Gitu tiap hari Ini enak apa? Siluman uler apa gitu Kerjanya melet-melet mulu Gitu Dia dari dulu Emang dari kecil Emang ini ya Mental-mental ngebully Si Alea Iya Alea kan dari kecil Udah ngerosting bayi lain Pas di Singapura Eh Kita hari ini mau ngebahas Soal tadi Perbedaan umur Iya kan Karena gue sama Anissa ini Beda umurnya 9 tahun Iya Terus Anissa pernah bilang Kan gue ngerasa tua ya 9 Aku ngerasa 9 tahun tuh jauh banget sih Jauh banget sih Jauh banget Tapi kalo Kalo orang Kan orang juga sempet nanya gitu Emang apa rasanya sih Pasangan yang beda umurnya 9 tahun gitu Apalagi pas zaman pacaran kan Iya Beda 9 tahun tuh gimana cara Nyambungnya Mengkomunikasikannya Ya justru enak Karena buat cowok Punya cewek beda 9 tahun Kan bisa gampang dibohongin Untung aku pintar Jadi aku tau kamu ngeboong Tapi aku kayak Ya udah Bodo amat ya Cuman kalo Kalo dari kamu ya Kan pertama kali kita ngedate itu Berapa tahun yang lalu Ya bertahun-tahun yang lalu lah Kamu tuh pendiem banget Sama sekali gak ngomong Kenapa? Kalian tau gak sih Perbedaan umur 9 tahun Yang pengalaman Pasangan itu tuh udah Banyak Sedangkan kita masih kayak Oke aku pengalamannya banyak Mencari jati diri Harus gimana segala macem Dan aku biasanya Jujur pacaran tuh Paling Paling jauh Itu bedanya cuma 3 tahun Jadi untuk 9 tahun tuh Aku mikirnya tuh Mikir banget kayak Pertama Tua Enggak Terus? Iya sih Kayak Yang pertama banget ya Pas pertama kali kamu ngedeketin Apa komen temen-temen aku nanti Pas ditanya Pacar kamu umur berapa? Emang apa Emang apa ini? Yang gak gini loh Kalo misalnya udah tau kamu Kamu tuh Gak keliatan tua gitu Menurut aku ya Bukannya Untuk segi penampilan Dan pemikiran Dan kelakuan Pemikiran dan kelakuanku Maksudnya biasa-biasa aja Jadi 9 tahun lebih tua Iya Terus Nah Tapi kalo misalnya Kan kalo misalnya Jaman-jaman sekolah tuh kan Suka cerita-cerita kan Pasangan kamu Eh Kamunya pacar baru Umur berapa gitu loh Beda berapa tahun Beda 9 tahun Terus langsung kayak 9 tahun kayak gimana Langsung ngebayangin ini Yang aneh-aneh kan Tapi itu kan kalo jaman sekolah Iya Karena pacaran kamu udah lulus Masuku gini Aku kan waktu itu Oh iya ya Aku 1 tahun Setelah SMA Ya masuku masih muda kan Beb Iya cuman kalo Perbedaan umur jauh itu Secara Secara Apa ya namanya ya Secara relatif Akan terasa lebih mengerikan Semakin Ceweknya muda Maksudnya gini Maksudnya kalo kamu Masih 1 SMP gitu kan SMP berapa? 14 tahun ya? Eh 13 Ya katakanlah kalo 1 SMP ya 13 tahun Ceweknya 13 Cowoknya 21 Itu kan Aneh banget gitu loh Kayak Ini legal gak sih? Gitu Walaupun kita tau Ada yang kayak gitu Gak tau lah itu legal apa gak Cuman terasa Gimana gitu ya kan Cuman kalo misalnya Ceweknya 22 Cowoknya 31 Itu kan jadi lebih termaafkan Ngerti gak sih maksudnya? Jadi Semakin tinggi umur ceweknya Akan lebih termaafkan Kalo Cowoknya memang lebih tua Gitu Cuman pertanyaanku lebih ke Kenapa kamu diem? Gitu Karena aku ngerasa Kita jalan berapa kali kan? Iya Karena aku ngerasa kayak Ini beda 9 tahun Mengomongin apa? Pengalaman dia lebih banyak Dia lebih banyak ngobrol Ketemu orang segala macem Sedangkan aku masih kayak itu-itu aja Aku masih nyari-nyari-nyari Segala macem Terus aku ngerasa kayak Takutnya gak nyamung Dan salah ngomong Lebih ke kayak Aku tuh orangnya takut Akunya di judge gitu loh beb Dan aku orangnya nge-judge banget ya Nah aku gak tau kamu gimana Cuma kayak Daripada gue salah Mending gue diem deh Terus kamu kayak orangnya udah seru banget Kayak ngobrolin apa gitu Aku lupa suatu topik Terus aku kayak Iya doang Kayak gak ada pembahasan itu Karena aku takut salah gitu loh Kayak aku harus ngobrol Sebenernya kayak gimana sih Bener-bener bingung banget Penyesuaian awal tuh Penyesuaian Iya Tapi nyata udah kamu kenapa Kamu gak mau nyari topik Yang orang-orang tua suka Kayak misalnya Eh kamu nonton Metro TV gak Kemarin Pernah sih Oh iya Pernah apa Pernah kamu Pokoknya kayak Kayak aku ngerasa jadi Emang gue anak kecil banget Emang iya sih Apa aku bilang apa Aduh aku lupa deh Ntar kalo inget aku ingetin Oke Nah cuman Beda umur 9 tahun Ngaruh gak menurut kamu Karena kalo buat aku gini Kadang-kadang kalo kita Lagi ngedate ya Jaman-jaman dulu nih Terutama nih Sebelum nikah lah Iya Berarti 3 tahun lalu lah Aku tuh udah males Kemal kalo aku Karena Ya pertama aku kan gak suka keramaian ya Semakin rame aku semakin pusing orangnya kan Terus yang Kedua juga mau ngapain lagi sih di mal Aku punya cerita Jadi akhirnya tiap kali ke mal Gue biasanya ngomong ke Nisa Udahlah kita Ngopi aja ya Duduk Terus Aku Kamu juga kayak pengen Pengen jalan-jalan Terus aku bilang Iya kalo orang udah tua tuh gini Ngopi Minum ngopi Nolah 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 kiri kanan Bawa laptop kadang Minum lagi Nolah kiri Nolah kanan Terus kamu udah pasti kayak Aku pengen liat nih Iya 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 banget Apalagi untuk itu Aku lupa deh ini kejadiannya Pas udah pacaran Atau masih PDKT Jadi ceritanya nih ya Aku kan keluar kota Pada saat itu aku masih Tinggal di Bandung ya Kalo gak salah ya Oh baru pindah ke Jakarta Tapi ada sesuatu Yang harus aku urus di Bandung Aku pulang lah ke Bandung Untuk berapa hari Ada yang kangen katanya Terus Nyetir sendiri ke Bandung Dulu kan masih kayak Semangat gitu loh Aku ke Bandung deh Aku ke Bandung Kita ketemu ya disana Kan bukannya kemarin Kita ketemu ya Gak apa-apa Wah kangen nih orang Aku bilang Hehehe Sombong Terus dia nyetir Habis itu ketemu Eh kita jalan kemana ya Ke ini deh PVJ Bandung Wah tuh pusing banget Kayak pasar Habis itu Kan aku kan gak tau ya Itu kayaknya pertama kalinya Kita ke mall deh Gak tau Jalan ke mall Tapi di Bandung Aku lupa deh Aku lupa PVJ tapi aku inget di PVJ Karena aku inget Nyari parkirnya lama banget itu Iya Terus emang pada saat itu PVJ lagi Karena malam minggu Emang iya Lupa deh Habis itu lagi rame banget Tau-tau nih Aku lagi jalan Gak sengaja ketemu temen Yang namanya ketemu temen Kayak kita otomatis Harus berhenti Dan kayak say hello Segala macem Kan udah lama juga gak ketemu Tau-tau Si gandengan aku ini Pergi ninggalin aku Gak tau kemana Lalu itu kondisinya kayak pasar Kayak Gimana dia Duluan ya duluan ya Terus aku kayak Bingung ini Kenapa gue jadi ditinggal deh Itu kaget banget sih Untuk pertama kali Memulai suatu hubungan Aku ditinggal Emang kamu kayak gak mikir Aku bakal gimana gitu Enggak sih Karena aku emang kayak gitu Astagfirullahaladzim Ini ya situasinya ya Situasinya adalah Lagi Mau lagi rame Ya kan Wow orang lalu lalang Rame banget gitu Terus kamu ketemu temen kan Ketika kamu ketemu temen Aku ada di tengah itu Dengan ngeliat semua orang Begitu rame Aku pusing banget Pusing Keringet dingin Ya namanya juga aku Punya Kecemasan dalam Rame Kan aku gak tau Aku belum tau Oh iya sih Tapi masa kita baru Baru kenal Terus Terus aku bilang Maaf ya Tapi ini mau rame Aku punya kecemasan Berlebihan Di tempat umum Pasti kamu mikir Ini orang kayaknya aneh Dia pasti Kayak gitu kan Iya sih bener-bener Aku berusaha menyembunyikan aja Gitu kayak Cuman ya aku sampai sekarang Juga masih kayak gitu sih Iya cuman kalo sekarang Lebih termaafkan Karena udah tau juga Jadi yaudah lah Dan aku Maksudnya kita sama-sama tau Sama-sama udah nerima gitu loh Oke kalo misalnya kamu kayak gitu Kita kayak ketemu di titik tengah ya Aku kasih waktu kamu buat sendiri Terus aku pergi kemana dulu Abis itu kita ngumpul lagi gitu loh Nah terus Kerjaan ini lucu banget Jadi gue tuh selalu Mengkotakkan diri gue Sebagai orang yang pemalas Tapi produktif Dan pas awal-awal nikah tuh Kamu sering banget Buka ruang kerja aku Dan menemukan Aku lagi bengong kan Di depan komputer Terus kamu nanya Kamu lagi ngapain gitu Ini sampe sekarang sih Kenapa? Masih kayak gitu Diem tuh kamu Diem bengong aja tuh Kamu kayak Dalem banget Tatapannya Kayak gak tau ngapain Karena pekerjaan gue Sebagai penulis Ya bisa dibilang Youtuber lah ya Youtuber juga Atau stand-up komedian Jadi Porsi gue itu Lebih banyak bengong Daripada kerja Karena bengong itu Kita berpikir dalam Banget Untuk Bengong berfaedah ya Untuk menemukan Ide gitu Jadi Kalau aku mengkategorikan Cara aku bekerja itu adalah Dengan aku bengong Aku kayak ngebayangin diriku tuh Masuk terowongan ya Terus di kiri kanannya itu Ada begitu banyak Kata-kata Dan ide yang Untuk aku petik Untuk aku bawa keluar terowongan itu Ngerti gak? Jadi yang terjadi adalah Di depan komputer Megang mouse Cuma ngeliatin doang Berpikir dalam Gue mau cerita soal apa Di stand-up gue ya Oh gue mau cerita soal Soal anak Emang kegelisahan gue soal apa ya Oh soal ini apa Itu ya di dalam pikiran Iya di dalam pikiran Dalam banget Begitu nemu nih Langsung Bengong lagi Nah terus kamu Serikut Minum kopi Minum kopi Sering banget aku denger di kamar Nah Yang kamu Aku gak tau itu hubungannya sama umur apa enggak ya Tapi mungkin Kalau Anak yang lebih muda kali ya Mungkin dia nyari idenya akan lebih aktif kali Dalam artian Ditulis di whiteboard kek Apa segala macam Atau gimana Kalau aku sih sebenarnya gak bisa Gak tau sih Orang kan beda-beda ya Kalau aku lebih Dapet ide itu ketika lagi Mengerjakan sesuatu Entah aku Atau enggak Ngerjain sesuatunya juga Bukan yang berat banget sih Misalnya entah Kita lagi jalan-jalan segala macam Tiba-tiba dapet ide Abis itu tulis di handphone Maksudnya bisa kemana aja Dan Dalam situasi apapun Kalau kamu kan Bener-bener deep banget gitu loh Harus Sunyi Gak boleh berisik Harus yang Kamunya juga nyaman Tempatnya segala macam Tapi aku bisa Di tempat yang tidak nyaman Juga bisa Serius Nah tapi kalau Untuk umur-umur aku sih Untuk yang seaku sih Maksudnya bisa Dimana aja Dalam kondisi apapun Dan lebih seru Kayak gitu gitu loh Iya Cuman Dan yang pas awal nikah Yang kamu juga kaget Adalah aku ternyata Suka ngomong sendiri Iya sih Takut Apa takutnya sih Kenapa semua orang Yang tahu aku sering ngomong sendiri Itu ngerasa Itu aneh loh Eh aneh gak sih Dil Enggak kan Lo juga suka ngomong sendiri kan Tapi aku dulu suka Ngedengar kakak aku Kayak gitu sih Kalau misalnya bangun pagi Ya kan waktu jaman-jaman sekolah Aku kan tidur bareng Tuh sama kakak aku Kayak Jadi Antara masih kelingan Baru bangun Terus ngedengar kakak aku Kayak Aduh apaan sih Gitu loh Kalau aku lagi kerja Suka denger Fadhil Bilang Gue nih ganteng Ganteng gitu Jadi waktu Ini aku sih Sebenernya agak Menyatukan Hal kayak tadi itu Sama yang horror-horror gitu loh Beb Iya capek deh Karena aku Aku serupan deh Soalnya kan aku waktu itu Pertama kali baru pindah Kesini Terus ada kejadian Rumah Tiba-tiba mati lampu Cuma di area kamar doang Habis itu Aku Ngeliat kamu kayak gitu Kalau gak salah Setelah maghrib Kamu lagi Gak semuanya itu Soal horror bu Iya kan aku gak tau Pada saat itu Habis maghrib Habis itu kamu lagi Di toilet Tiba-tiba lagi gini Ngomong sendiri Nanti kayak Gini Kayak gitu Jadi kayak Hah ini orang kenapa Ngomong sendiri Tapi kebiasaan itu Emang baru terjadi Ketika aku udah mulai Tua sih Maksudnya 3 tahun Belakang gitu Dulu tuh memang gak gitu Cuman semakin tua ya Aku semakin punya Kedalaman Sama Pemikiranku gitu Eh apa Punya koneksi Sama 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 pemikiranku sendiri Gitu loh Gimana ya Cara mengkomunikasikan ya Jadi lebih kayak Kayak tadi yang bengong Dalam itu tuh Juga baru dalam 3 tahun terakhir Ya kan Ketika aku ngomong sendiri Itu juga baru dalam 3 tahun terakhir Dimana aku tuh ngerasa Kayak aku bisa nyari Apa ya Kreativitas itu kan Masalah ngerangkai kan Dengan itu aku ngerasa Bisa terbantukan gitu Misalnya gini kamar mandi nih Kayaknya gue bisa Kayaknya gue bisa Kalau gue bawa karakternya kesini Nanti kayak gini Gitu kan Kamu sering denger aku ngomong gitu kan Terus kadang lagi jalan sendiri Atau lagi ngaca Atau lagi duduk Di sofa Terus ngomong sendiri kayak Ya udah deh Kalau sekarang sudah lebih Ya udahlah gitu loh Coba deh Kamu ngomong sendiri deh Coba deh Nanti gue mau bikin Youtube Nah aku mending dalam hati loh Ya kan Waktu itu inget gak kita ke Singapura Sama adek-adek Pas aku masih hamil Terus di lobby hotel Kita nemuin orang yang ngomong sendiri Itu lagi banyak orang Dia lagi duduk sendiri Terus aku mikir kayak Oh dia lagi nelfon kali ya Coba earphone nih Eh gak pake earphone dia Oh di lift ya Enggak Dia lagi di Apa sih Di lobby gitu Di duduk sendiri Bener-bener kursinya Cuma sendiri Kayak ngomong sendiri Gini ngomong-ngomong Apa gitu Bahasa apa gitu Oh iya Dia marah-marah sendiri kan Nah awalnya Kita juga ngeliatnya kayak gitu Tapi kan aku gak gitu Iya tang Buat orang yang gak biasa Kan kaget Iya Bang liat deh bang Kamu kayak gitu tuh Tapi kamu gak sepanjang itu Sayangku cintaku Iya Tapi takut juga Tapi Istrinya juga takut Sama suaminya Sering mikir-mikir Tapi memang Aku gak tau nih hubungannya Sama umur apa enggak ya Makin kesini tuh Aku makin 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 begitu gitu loh Istilah aku adalah Memarinasi Ide-ideku gitu Jadi kalau aku ngomong ke Reza ya Penulis Youtubeku ya Biasanya aku ngomong Aku gue digest dulu ya Kadang Reza suka Whatsapp aku ngasih ide Bang kalau Youtube Kita bikin kayak gini gimana Gue digest dulu ya gitu Digest tuh artinya aku cerna dulu kan Which is ya salah satu Proses pencernaan ide itu Adalah dengan memarinasi ide itu Marinasi itu kayak Kita memasak daging Dagingnya kita bumbuin Kita taruh lama gitu Dan banyak banget yang bilang Kok ide lo bisa beda-beda ya Bisa aneh-aneh gitu Ya karena Gue sering banget Ngelakuin itu gitu Dimana satu ide single idea itu Bisa di Bisa aku digest Aku cerna Untuk jadi Jadi utuh gitu Sesimpel bikin review Garam aja gitu Misalnya perang garam Banding-bandingin macam-macam Garam Itulah hasil marinasi Yang panjang gitu Walaupun hasilnya segoblok itu ya Aku nyob-nyobin garam Beda-beda garam Cuman itu dimarinasi dulu Oh perang makanan tuh rame Banyak orang yang suka nonton Kalau kita bikin makanan macam-macam Itu udah sering Gimana caranya membedakan diri Dari percobaan makanan yang lain Oh mungkin bisa Banding-banding macam-macam Garam gitu Ngerti gak sih maksudnya Jadi jalan pikiran tuh kayak gitu Nah termasuk Yang paling baru Yang kamu kaget banget Adalah yang cerita cintaku Ya kan Aku bikin show Sama proses marinasi Idenya tuh gitu Gue ini udah lama Jadi startup komedian Udah 10 tahun Sekarang udah jalan tahun ke-11 makan Nah Salah satu hal yang paling aku seneng Adalah interaksi dengan Penonton Dengan audiens Dimana aku suka ngerosting penonton lah Ngapain lah inilah itulah gitu Terus aku kepikiran gimana Kalau gue bikin show Dimana setengahnya stand up Setengahnya gue improvisasi Gitu Nah jadilah cerita cintaku Show itu Nah Pas show Ketika bagian mau improvisasi Kan kita berk 15 menit Aku ngeliat tuh muka kamu tuh Ngeliatin aku tuh Kayak nih kamu bener-bener mau improv nih Bacain cerita mereka Terus kamu lucuin Kaget banget ya Kaget banget Kamu gak nyangka bisa kayak gitu Atau gimana Karena Ini kan baru Baru dapet tuh Bener-bener Cuma berapa menit doang Sisanya kamu baca Terus kan gak ada proses untuk Kayak oke nanti Kalau misalnya cerita A nih Gue akan bikin Sedemikian rupa Supaya jadi lucu Maksudnya gak ada proses kayak gitu Dan ini Ngambil beberapa cerita Langsung lagi di atas panggung kan Kamu cuma bener-bener milih doang Prosesnya tuh kamu terima Terus kamu pilih Dari 20 Kamu cuma ambil Beberapa lah 7 lah Segala macem Habis itu langsung naik ke atas Jadi kayak gak ada proses Untuk mencerna semua Cerita-cerita mereka Terus nanti ini gimana Terus aku ngebayangin kayak Wah ini sih bakal lucu Tapi kayaknya lucu aja deh Karena mungkin Aku ngerasa persiapan yang kurang Segala macem Gak tau ya hancur sih Lucu banget Lucu banget Bahkan lebih lucu dari stand up ya Iya sih Iya kan Di stand up ku maksudnya Karena mungkin ngelibatin orang Dan Tapi nah makin tua ya Makin tua itu Maksudnya aku ngeliat diri Aku di kamu ya Ketika aku mulai Masuk ke Menciptakan sesuatu yang Sifatnya kreatif Kayak kamu bikin Youtube Kamu bikin Instagram Segala macem gitu Kalau dulu mungkin Kamu cuma foto Endorse dan lain-lain ya Tapi sekarang kamu udah masuk Menjadi seorang kreator kan Dimana kamu berpikir Menciptakan sesuatu Itu kan Aku ngeliat fase itu Aku dulu ngalamin persis Kayak kamu Gue gak tau idenya apa Terus apalagi kamu Kalau syuting Youtube itu Kamu harus Ngafalin dulu kan Naskahnya kan Dan kadang-kadang suka Ngeskip kan Suka ulang lagi-ulang lagi Aku juga ngalamin persis Semua harus berdasarkan Apa yang sudah ditulis Rapi Dan terencana Tapi makin tua Ya Secara beda umur kita juga panjang Dan karir aku lebih mulai duluan ya Di soal kayak gini-ginian Aku mulai ngerasa kayak Kayaknya kalau gue manggung Gue gak harus Stay to the rule gitu Ngerti gak Gue gak bisa Langsung di script gitu Dengan semua pengalaman Yang gue udah punya ini Gue pengen Semua terjadi saat itu juga Dan gue improvisasi Justru kenikmatannya disitu Udah gak nikmat lagi Ngafal-ngafalin dan Diceritakan ulang Tapi jauh lebih nikmat Kalau gue gak tau Apa yang akan terjadi di panggung Penonton juga gak tau Apa yang akan terjadi di panggung Itu semua bebannya di gue Untuk membuatnya jadi seru Itu serem banget kan Lebih menantang ya Iya Dan keseraman itu Yang aku Temuin sekarang gitu Karena makin tua Challenge udah makin susah Tantangan tuh udah mulai Gak ada lagi Kerti gak Kayak aku udah pernah bikin Malam Minggu Miko Banyak yang bilang Bikin web series lagi Gue udah pernah bikin web series Gitu Aku pernah stand up Satu jam Satu setengah jam Bahkan aslinya Yang di Youtube Cuman satu jam Makin tua juga kayak Yaudah bikin lagi Ya ngapain gue bikin sesuatu Yang pernah gue bikin lagi Gitu Ngerti gak sih Ngerti Kayak tantangannya Bener sih Karena semuanya udah Beda umur itu adalah Aku udah mulai ngerasa Cukup Ngerti gak maksudnya Bener-bener Karena emang semua udah Kamu coba juga Jadi emang Ya apalagi Iya-iya Iya kan Kalau aku mungkin masih Masih fase Bertualang kan Mencari ini itu Dan itu seru kan Makanya kadang Dengan beda umur 9 tahun itu Aku bisa ngerasain Aku yang dulu Ada di kamu Dalam posisi ini Dan aku bisa Memposisikan diri Menjadi mentor juga Ngerti gak Makanya kan kita sering Banget diskusi kan Apalagi kalau malem-malem tuh Bikin apanya Iya sebelum tidur Pasti ngobrol Iya sih Nah cuman aku juga Bisa dapet perspektif Dari orang yang Umurnya jauh Lebih muda dari aku Aku ngerti gak maksudnya Kan Menurut aku ya Yang hubungan yang sehat adalah Ketika kita tidak Memposisikan diri Lebih hebat Lebih superior Dan lebih hebat Daripada orang lain Ketika kita merasa Jauh lebih hebat Dari orang lain Berarti kita udah Mengecilkan orang itu kan Dan kita jadi Gak bisa dapet Sinerginya gitu Kita gak dapet Kerja barengnya Salah satu Pelajaran yang aku dapet Di Australia Waktu aku kuliah Bisnis disana Kuliah finance disana Adalah Semakin Beragam Karyawan lu Semakin beragam Temen-temen lu Justru semakin Kaya Keputusan-keputusannya Bisa diambil Oleh diri lu sendiri Jadi diversity itu Atau keragaman itu Itu sangat-sangat penting Untuk membuat Sebuah perusahaan itu Berkembang Nah dalam konteks Kita beda umur 9 tahun Aku mau posisikan diri kamu Juga seperti tadi Perbedaan kita Inilah 9 tahun ini Yang harus Aku masukkan Kedalam keputusan-keputusan aku Di dalam rumah tangga Ngerti gak maksudnya Kayaknya segampang Bahkan keuangan perusahaan aja Aku ngomong ke kamu kan Eh Perusahaan aku punya masalah ini nih Menurut kamu Kalau aku bikin kayak gini Gimana Gitu Padahal kamu gak punya perusahaan Kamu gak tau persoalan yang apa Dan lain-lain Cuman aku pengen Ngedengar perspektif kamu Gitu Seawam-awamnya Gitu Ngerti gak maksudnya Tanpa harus mengecilkan kan Tanpa harus bilang Kalau aku memposisikan diri sebagai Kamu gak ngerti kan Pastinya aku bilang Ya Pastinya aku gak nanya juga Gitu Ngerti gak sih Iya Gak Gak di diskusi Iya juga sih Kayaknya enaknya sih itu ya Soalnya kalau umurnya sama Kalau pikirnya Rata-rata sama gitu Gak ada yang baru juga ya Iya Bener-bener Iya kan Apalagi kamu Apa aja diomongin ke aku kan Apa tuh Iya Mau bisnis apa lah Inilah itu lah ya kan Tapi kalau kamu Teman kamu nanya gimana Kayak Anissa Apa sih rasanya Punya suami Bedanya 9 tahun Sampet sih Siapa yang bilang Itu udah lama Jaman-jaman pacaran Bukan suami Bukan nuktu Itu pacaran Beda Sama pacar umur segitu tuh Rasanya gimana Terus Karena aku sudah mencoba Pacaran dengan Yang umurnya sama Beda setahun Beda dua tahun Beda tiga tahun Aku merasa Kamu nyoba satu-satu ya Tahun ini satu tahun bedanya Tahun depan bedanya dua Sampai akhirnya nemu ke sembilan Terus Terus Jadi aku udah Udah nyobain gitu loh Iya Aku sih ngerasanya Kayak Lebih Apa ya Lebih Komplet aja gitu loh Karena Kalau misalnya Ini pengalaman aku sih Mungkin teman-teman Beda sama yang lain Kalau aku Aku tuh Refleksi Pacarku siapa Oh kamu mengikuti Orangnya Iya Nah rata-rata Yang aku dapetin ini Mampus Terus nih gue Kalau pada nonton Iya Kayak Masih anak kecil aja Mungkin karena kita masih kecil pada saat itu Jadi Sama-sama Ngerasa masih kecil gitu loh Nggak jauh beda Sama apa yang aku pikirin Terus egonya segala macem tuh Nggak Nggak kita olah dengan baik Gitu loh Jadi Susah untuk Berkesinambungan kayak kita Kalau kamu kan misalnya Hal kecil deh Aku mempermasalahkan Soal Pokoknya ada Komunikasi Komunikasi ya Misalnya bales chat lama Gitu loh Kan kalau zaman dulu Aku ngerasa kayak itu Itu penting Itu ada penting banget Penting banget Jawab chat lama Iya Kayak Kamu ngapain aja sih Emang hidup kamu Nggak bisa ya Ngebales cuma Lima detik doang Gitu misalnya ya Walaupun emang pernah kan Iya kan emang gitu kan Dulu Nah sama Bang Dika tuh langsung Kayak aku ya Ngerasa punya tulang Sama Bang Dika tuh digini Gitu loh Dipatahin banget Gitu loh Nih ya Gini ya Anissa Aziza Aku punya pekerjaan Langsung aku diem Aku punya pekerjaan Aku harus Apa sih Mengurusin banyak hal Mengurusin banyak hal Tanggung jawabku besar Terus Jujur emang aku nggak Punya waktu untuk Ngebales chat kamu Walaupun cuma lima detik Kenapa aku bilang Iya karena Ada hal yang lebih penting Jadi aku nggak penting Ya bukan nggak penting Kamu kan bisa dibales Tapi kan nanti Setelah semuanya selesai Toh Nggak ada bedanya kan Apa sih Kamu pikir deh Kalau misalnya aku nggak kerja Cuma karena aku harus Bales chat lima detik Nanti kita nonton Jajannya dari mana Terus kayak Maksudnya Hanya kayak gitu Hanya apa sih Iya ngejelasin kayak gitu Tapi ngerasa aku Ngerasa kayak CLD sebalet Iya juga sih Iya kan Iya 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 maksudnya Aku nggak pernah mikir kayak gitu Selama ini Kalau aku bilang ke pacarku Kayak Kamu kenapa sih nggak bales Dia langsung Manut banget Iya aku tuh ngerasa Kayak aku tuh Powerful Luar biasa Kalau sama Bang Dika tuh nggak bisa Aku ngerasa langsung Kayak Dipatahin sama Dipatahin sama Oke deh Jadi Jadi kayak lebih Hubungan pacarnya tuh Lebih kayak Yaudah lo santai aja sih Gue juga akan kemana-mana Gitu loh kasarnya Iya 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 Pertama Kita punya apa ya Kamu tau aku ngapain Aku tau kamu ngapain Yaudah Iya 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 Ntar juga kita ketemu Gitu loh di Pada suatu waktu Kita juga akan ketemu Dan akan Saling ngasih perhatian Iya dan pola komunikasi Yang sehat itu Yang penting kan Kayak misalnya aku bisa aja Kayak Job 5 5 detik Aku bisa aja bilang Oke yaudah Cuman abis itu aku tinggal Ngomong ke orang-orang Gila nih ribet banget nih Perempuan nih Nyuruh gue 5 detik bales cete Tapi kan aku memilih Untuk daripada aku ngomong ke orang Gue bilang aja Gue orangnya langsung Iya bener-bener Enggak lo ribet Hidup gue tuh begini Menurut lo gimana Gitu kan Aku tuh ya rasanya Aku dikuliti tau nggak Dibuka Gini kalau misalnya Kacang tuh kacang tanah Dibuka sama kamu Kayak waktu itu Masalah apa lagi ya Aduh apa ya Iya cuman kalau aku ngerasa ya Pengalaman Aku hidup 9 tahun lebih awal itu Berarti pengalaman lebih banyak Cuman Pengalaman yang paling Bisa aku aplikasikan Kedalam hubungan Aku ingat Oh iya udah ya Oke oke Ya apa apa Jadi Kalau cewek itu kan Suka Apa ya Pengennya tuh Pacar tuh tau Perasaan kita tuh kayak gimana Nah aku pada saat itu Kalau aku marah Aku tuh bukan tipe yang Diluakkan Iya diluakkan Aku tuh kayak diem Habis itu kamu harus Mendebak-mendebak Kamu kenapa sih Ya udah Pengennya aku digituin Tapi yang terjadi Sama kamu adalah Aku kan biasanya digituin kan Suka dikejar-kejar gitu loh Terus Kalau sama kamu Aduh aku nggak punya waktu deh Kamu kenapa sih Ngomong aja Kayak langsung dibuka gitu Akhirnya kamu buka dong Apaan sih Enggak aku nggak kenapa-napa Tapi marah nadanya Ya udah ngomong aja Aku tuh nggak punya waktu deh Buat yang gini-gini Beneran deh Kamu ngomong aja Kenapa Apa Ayo Kita selesaikan bareng-bareng Terus Akhirnya aku kayak Putusin komunikasi Supaya Kamu penasaran gitu kan Oh iya Iya sempet kayak aku matiin gitu Pas telepon Wadaw Wabeg banget Terus terus Emang iya kan Belum biasa Terus Abis itu Ditelepon lagi Kanu aku kayak dikejar-kejar utang Diteleponin terus Akhirnya aku angkat Apa sih Aku bilang Iya kamu ngomong deh Kenapa aku tuh nggak bisa Yang kayak gini-gini Ayo ngomong sekarang Terus kayak Aku juga sebenarnya bingung gitu Mau mempermasalahkan apa Gitu loh Cuma karena emang pengen dikejar aja gitu loh Gara-gara aku bete Capar-caparan lah ya Iya bete Hal kecil Tapi sama aku dibikin gede banget Abis itu setelah aku bilang Iya kamu sih Kayak cuek banget sama aku Jadi aku bete sama kamu Iya kalau kayak gitu kan ngomong aja Aku tuh nggak bisa menebak-nebak Apa yang harus aku lakuin ke kamu Kalau kamu kayak gini Nah kita orangnya juga beda Iya akhirnya diomong-omongin mentah-mentah Aku kayak nelennya tuh kayak serat banget Tapi sampai akhirnya berkali-kali Maksudnya aku sempat melakukan hal-hal itu Beberapa kali Sampai akhirnya aku ngerti kayak Iya sih gak penting Gak penting Lo kalau mau minta perhatian Yaudah bilang aja Kamu kenapa sih cuek banget Sesimpel itu kan Tinggal-tinggal nelfon Eh perhatiin gue dong Iya Maksudnya sesimpel itu tinggal ngomong Tapi sekarang kamu gitu Sekarang tuh kamu kayak yang Misalnya aku kerja kelamaan nih Terus kamu tuh suka nelfon Atau kamu suka ngomong ke aku Sekarang kayak Kamu kemarin-kemarin udah kerja Hari ini temenin aku dong Nonton apa-apa segala namanya Oh yaudah deh Iya kan Sekarang jadi kayak gitu kan Nah yang paling baru nih Kemarin kayak gini nih Nih aku ceritain aja ya Apa dulu gak Jadi kita buka-bukaan Soal rumah tangga nih Jadi gini Kemarin itu Alea Sempet gak mau nyusu sama kamu Iya gak Iya kan Jadi dia tuh sempet gak mau nyusu Karena Apalagi kita gak tau ya Mungkin lagi rewel dia kan Sempet gak mau nyusu Terus Di kamar Alea Kamu lagi nyusuin Dia gak bisa Terus aku dateng Terus aku malah ketawa kan Ya ampun yuk Ini baik Gak gini nih Aduh muncret Gimana ya Beb Alea gak mau nyusu Tapi aku bias aja ngomong Beb Alea gak mau nyusu Terus kamu gini Gak mau nyusu Alea gak mau nyusu sama kamu Terus main handphone lagi Itu buat aku rasanya dalem banget sih Kayak Iya 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 Kenapa suami gue Ngetawain gue Iya 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 Habis itu Bang Dika sibuk dengan pekerjaannya Akhirnya dia balik ke kamarnya Aku masih di kamar Alea Sambil merhatiin Alea ngapain Habis itu nangis Habis itu aku gak kuat banget Gak kuat gak kuat Akhirnya kuat Padahal kita beda Beda kamar Sebelahan kamarnya Jujur aku gak suka banget sih Kamu Ngetawain aku kayak gitu Apa sih aku ngomong apa Iya Pokoknya kamu bilang Kamu gak suka Itu buat aku Itu dalem banget Dan Apa namanya Kamu sedih banget Kamu bilang gitu Aku sedih Aku di kamar aku baca kan Wah ternyata ini Aku juga lagi Aku jadi mikir Aku balesnya gini Aku sedih banget deh Kamu tadi ngetawain buat aku sih Itu dalem banget Aku jadi penang Suka bilang gitu Oke Terus aku baca kan Terus aku pikir Oh iya ya ternyata hubungan Ibu Keanak Terus anaknya Nyusu Dengan semua koneksi itu Dan dia tidak nyusu lagi Itu kamu ngerasa jadi kayak Ditolak sama dia kan Wah aku langsung dateng Eh maaf ya Aku langsung minta maaf Tapi ketemunya Maaf disambil gini ceng ya Gitu Maaf ya maaf ya Aku gak tau Blah 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 Tapi habis itu biasa lagi Karena kan aku udah omongin Aku udah meluapkan Habis itu kamu minta maaf Walaupun dengerin ketawa-ketawa Tapi yaudah gak apa-apa Iya 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 maksudnya Biar kamu gak sedih lagi Gitu Nah tapi Menurut aku Pola komunikasinya saya tuh kayak gitu Maksudnya ketika kita melakukan sesuatu Yang memang dari kesalahan kita juga Terus Dikomunikasikan kan Apa namanya Makanya aku selalu bilang ke kamu kan Dari jaman pacaran ya Apa yang kamu rasain Pertama itu Jadi yang kalau kita mau nanya adalah Apa sih yang kamu rasain Terus Supaya kamu lebih baik tuh kayak gimana Terus kedepannya kamu maunya seperti apa gitu kan Jadi tiga hal itu aja Nah ketika kamu bilang Kamu gak suka apa segala macem Aku ngerasa Ada tindakan aku yang ngebuat kamu jadi Jadi nangis gitu kan Makanya aku balik Aku minta maaf Nah abis itu aku gak pernah Ngubah soal itu lagi Dan Ale ya Jadi nyusul lagi ke kamu kan Itu cuma berlakunya cuman berapa jam doang Abis itu dia nyusul lagi Abis itu nyusul lagi Ya maksudnya hal-hal kayak gitu yang sebenarnya Di banyak hubungan yang justru malah jadinya berantem sih Kalau menurutku ya Karena ketika kita Misalnya gini ya Misalnya pada saat itu Aku ngeliat Ale yang gak mau nyusul Terus aku ngerasa tuh aneh banget kan Makanya aku ketawa gitu kan Kamu menerima itu sebagai sebuah hal yang nyesek gitu kan Terus kan pilihan kamu bisa macem-macem nih Apa kamu mau nyamperin dan meluapkan Kayak selama ini kamu gak pernah menghargai aku Apa segala macem Kan bisa kayak gitu Atau kayak tadi Aku ngerasanya seperti ini Aku ngerasa itu tidak pantas Dan aku jadi sedih Terus aku minta maaf Ngerti gak maksudnya Abis itu selesai gitu Ya kita bereaksi sama tindakan orang itu kan pilihan kita Kita mau komunikasikannya dengan cara yang kayak gimana gitu Dan lebih baik dengan cara yang lebih sehat Tentara harus memproyeksikan dengan amarah dan teman-teman Dan lebih gak capek juga sih jadinya jujur Iya dan aku sekarang juga Sesimpel ini deh Misalnya nih Misalnya apa ya Misalnya kondangan Kamu kan sering tuh kondangan ninggalin aku kan Kayak tiba-tiba kondangan sendiri kan Maksudnya tiba-tiba pergi gak bilang-bilang kan Maksudnya kamu gak ngajak gitu Cuma karena aku tau juga Kalau kamu ngajak juga aku juga males Karena orangnya rame ya aku juga gak ada masalah Cuma mungkin bagi orang lain yang ngeliat kayak Kok aneh banget gitu Gue gak diajak ya Iya kan Buat aku yaudahlah aku tinggal di rumah main game Kalaupun aku mau ikut Aku akan bilang Tanpa harus kayak Lu kenapa gak ngajak gue sih Ngerti gak maksudnya Kan pilihannya kan tinggal gitu doang gitu Aku rasa yang paling penting adalah Dari Dari Beda umur aku yang jauh ini sama kamu adalah Untuk lebih tidak Membesarkan hal-hal kecil sih Itu yang paling penting sih Bener sih Aku sih lebih berasa Karena aku udah mencoba dua-duanya ya Menurut aku kayak Hidup tuh yang beres-beres aja deh Maksudnya masih banyak hal yang Iya Masih banyak hal-hal yang penting Yang bisa kita pikirin Yang bener-bener penting Daripada yang Hal-hal kecil dibesar-besarin Habis itu capek Gak ada ujungnya Yang ngapain gitu loh Hasilnya juga Ya gitu-gitu aja Iya-iya bener-bener Aku sih berbahagia itu Nah tadi aku mau bilang nih Sebelum kamu cerita itu ya Aku mau bilang Dari semua pengalamanku ini Yang paling Pengalaman apa tuh? Ya maksudnya Pengalaman kerja dan lain-lain Yang paling bisa aku aplikasikan Kedalam Rumah tangga Atau dalam pacaran dan lain-lainnya itu adalah Pengalaman aku di perusahaan sih Itu tuh kepake banget sih Untuk di Untuk nge-manage semuanya Nge-manage keluarga Oh iya Nge-manage hubungan Kenapa? Ya karena itu yang pertama soal diversifikasi Oh oke Soal diversity Bukan diversifikasi Soal diversity ya keragaman gitu Jadi kita merayakan perbedaannya Bukan malah Membuat perbedaan 9 tahun itu Membuat aku jadi ngerasa Lu masih kecil Ngerti gak? Dan dinyanyiin gitu Tapi justru kita merayakan itu gitu Ya kamu punya perspektif apa Untuk kamu kasih Kedalam hubungannya gitu Yang pertama itu Terus yang kedua Adalah soal pola komunikasi yang sehat Jadi di setiap perusahaan itu Aku belajar banget ya Ketika aku Bekerja disana-sini Memimpin perusahaan juga gitu Adalah Untuk punya pola komunikasi yang sehat Ketika aku ngerasa Karyawan aku punya Sesuatu ya bisa diomongin Ketika aku punya sesuatu untuk Mereka tau aku juga omongin gitu Jadi dengan keterbukaan itu Semuanya jadi lebih lancar Ngerti gak sih maksudnya? Ngerti Terus akuntabilitas itu juga penting gitu Akuntabilitas itu adalah Kamu harus bertanggung jawab Atas pilihan-pilihan yang kamu bikin Termasuk dalam keuangan gitu Kayak kamu beli apa Untuk apa Itu semua harus ada Makanya aku selalu bilang Kita untuk punya expense kan Untuk punya budget kan Dan untungnya dari Bulan pertama nikah Kita juga udah sepakat gitu Walaupun kamu bikinnya juga Di bulan ketiga Iya kan? Karena masih ngumpul-ngumpulin tuh Apa? Semua bon-bon kita Segede-gede pendapatan kita Kita wajib Tau Uangnya kemana Iya dong? Bener Iya itu prinsip akuntabilitas juga gitu Bahwa Setiap orang bertanggung jawab Atas apa yang dia buat Dan yang terakhir fair Harus fair sama semua orang gitu Kita harus adil gitu Misalnya? Ya ketika Ketika kita punya Pembantu rumah tangga di rumah gitu misalnya Yaudah fair aja Tiap hari minggu mereka Libur Libur gitu Ketika Kayak kemarin misalnya Aku minta dibikinin kopi kan Sama bilang sama kamu Bikin aku kopi dong gitu Terus kamu bilang Aku aja dia yang buat Soalnya mbak Lagi pada libur gitu Walaupun mereka di rumah gitu Tapi kan mereka di Kamar pembantu kan Jadi gak usah kita ganggu Nah prinsip-prinsip itu sih Aku dapet banget ya Dari bekerja Di sebuah perusahaan sih Pun juga nanti ke Alea juga kayak gitu Walaupun dia anak kecil Umurnya mungkin masih 5-6 tahun Cuman aku mau perlakukan dia sebagai Manusia yang setara sama aku juga gitu Karena pasti perspektifnya beda Kemauan dia juga beda gitu Terus tergantung kita cari sama-sama Lu maunya apa Gua maunya apa gitu Itu yang ngebuat semua Tertimbang jadi orang tua yang Apa namanya Lu tuh gak tau apa-apa Iya lu gak tau apa-apa Lu masih kecil Nanti lu akan ngalamin gitu Eh ntar dulu Zaman udah berubah nih gitu Ketika dia remaja terutama ya Ketika dia umur Misalnya 15-16 Ya dia punya apa gitu Yang dia bisa ajarin ke aku gitu Soal dunianya dia sendiri gitu Sehingga dia trust kan sama kita kan Dia percaya sama kita Bahwa kita bisa jadi temen yang enak Untuk diajak ngobrol Untuk diajak diskusi Tanpa harus Memposisikan diri kayak Gua lebih tua dari lu Gua orang tua lu Dan lu gak tau apa-apa gitu Pun sama kayak kita kan Kamu juga pasti hati-hati banget Ngomong ke aku kan Di awal-awal pacaran Tapi ketika aku mulai terbuka Dan Lu boleh ngomong Segoblok apapun Yang lu pikirin gitu Yang pasti kasarnya gitu Maksudnya kan Pasti kan dalam kepala kamu gitu kan Ini bodo banget gak ya Pasti kan kamu sempet ngomong gitu gak Ya sempet mikir gitu kan Kamu boleh ngomong apa aja Yang seaneh apapun Ya udah aku Terima-terima aja gitu Iya gak sih Nah Jadi buat kalian Yang punya pacar Yang beda umurnya dikit-dikit Putusin aja Cari yang lebih tua Oke itu dia ya Kalian punya pengalaman gak Punya pasangan Yang beda umurnya lumayan jauh Beda umurnya berapa Dan Menurut kalian Hubungan kalian kayak gimana gitu Apa yang baik Apa yang buruknya Tinggalin di komen Ya Terima kasih semua Jangan lupa subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu Kepada channel gue Sampai jumpa